Usai purna tugas dari DPR, Caimin bakal fokus dua hal ini. Caimin mengaku belum mendapatkan informasi dari Presiden terpilih. Prabowo Subianto terkait jatah menteri untuk PKB. Dia juga belum bertemu dengan Prabowo. Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar alias Caimin tidak lagi menjadi anggota DPR pada periode 2024 hingga 2029. Dia mengaku akan fokus dua hal saat tidak lagi menjadi anggota Dewan. Pertama, Caimin ingin fokus mengurus PKB. Kedua, dia ingin fokus mengurus di bidang pendidikan, khususnya pesantren. Saya konsentrasi dua, ngurus PKB. Yang kedua ngurus pendidikan sebagai konsentrasi yang selama ini. Memang tanggung jawab saya, banyak pesantren, banyak lembaga-lembaga pendidikan. Kata Caimin saat diwawancarai di Kompleks Parlemen. Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Ditanya perihal fokusnya mengurus pendidikan sinyal menjadi Menteri Pendidikan. Caimin mengaku tidak berharap, IPKB tidak punya, tidak berharap apapun. Ungkapnya sambil tertawa. Berita ini dibacakan. Oleh Edmang.Limbong Like dan subscribe di Youtube kami. Maka Anda mendapatkan berita aktual. Kamu dapat beriklan lebih murah. Dan lebih efektif di Videotron kami.